Intro Dinia Alazar Jambi Dinia Alazar Jambi menggelar Wisda Tafis Akbar Angkatan 2021 di lapangan utama kampus Dinia Alazar Jambi pada Selasa 4 Mei 2021 Wisda Tafis Quran ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dinia Alazar Muara Bunga Jambi Bumi Dr. Randa Haja Rosmini MS MPDI Pembina Yayasan Pondok Pesantren Dinia Alazar Jambi Buya Dr. Haji Maksum Malim LC MPDI Hadir pula Wali Kota Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar Widerianto MM Dan Rambil 41509 Telane Pura Mayor INF Widi Purwoko SE Dan Kasuk Dit Bin Tipsos Dit Bin Mas Polda Jambi AKBPM Rifai Wisda Tafis Akbar yang mengusung tema Mahkota Surga Generasi Quran ini Diawali dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Umaruddin Sujana Elsie Dengan tema Bagaimana Cara Kita Menembuhkan Rasa Cinta Kita Rasa Cinta Anak Kita Kepada Al-Quran Inilah Anak-Anak Kita Yang Akan Menjadi Generasi Penerus Semasa Depan Yang InsyaAllah Menjadi Pemimpin-Pemimpin Di Masa Depan InsyaAllah Bismillah Anak-Anak Kita Yang Akan Mengemban Kedepannya Amanah-Amanah Di Segala Pemimpin Seterusnya Bagaimana Bagaimana Cara Kita Menumbuhkan Rasa Cinta Kita Menumbuhkan Rasa Cinta Anak Kita Kepada Al-Quran Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dinia Al-Azhar Muara Bunga Jambi Umi Dr. Anda Haja Rosmaini MS MPDI Mengatakan Perlu Adanya Sinkronisasi Antara Orang Tua Dan Anak Terkhusus Untuk Anak-Anak Kita Menghafal Al-Quran Yang Tujuannya Agar Kelak Kita Berkumpulan Di Yaumil Masyar Ilmu Yang Kita Pelajari Apapun Yang Kita Amalkan Itu Hanya Bentuknya Sampai Kita Pinsing Atau Sampai Kita Ditambil Tetapi Kalau Ilmu Quran Yang Kita Tukuni Itu Membawa Kita Sampai Akhir Ayat Pada Wisudat Hafiz Akbar Angkatan 2021 ini Dinia Al-Azhar Jambi Memisuda Para Hafiz dan Hafizah Al-Quran Mulai Dari Satu Jus Dua Jus Hingga Enam Jus Selain Itu Dinia Al-Azhar Jambi Juga Memberikan Apresiasi Kepada Hafiz dan Hafizah Terbaik Dengan Kategori Wisuda Terbaik Inspiratif Dan Termuda Dari Berbagai Unit Baik SBIT SMPIT Dan SMAIT Wisudawan Dengan Hafalan Terbanyak Diberikan Kepada Lutfiya Farzana Kelas 3C Fatur Rizki Kelas 6F Sabita Kelas 6E M. Fauzan Harahap Kelas 8A Aldafa Fahri Kelas 7D Ibnu Mulkan Kelas 7D M. Rizki Hidayatullah Kelas 10 Ipaputra Fatiyah Azahra Kelas 10 Ipaputri Shamil Akil Rabbani Kelas 11 Ipaputra Salah seorang Perwakilan Wisudawan Tafiz Akbar Angkatan 2021 Linial Lazar Jambi Fala Tenjiro Saputra Mengungkapkan Rasa syukurnya Atas capaian Yang dirinya Dan rakan-rakan Yang peroleh Pada Wisudawan Tafiz Akbar Angkatan 2021 Ini Tony Aquinaldo Salah satu Seorang wali murid Dan wisudawan Inspiratif Mengungkapkan Rasa bangganya Atas binaan Dan juga bimbingan Yang diberikan oleh Kimi Halazar Jambi Khususnya Dalam memfilter Anak-anak Melalui Al-Quran Sebagai Petunjuk kehidupan Dengan harapan Dengan harapan-harapan Bayang semuanya Anak-anak Sudah apal 30 juz Walaupun sekarang Banggung dari Satu juz Dua juz Sampai 30 juz Tapi Baju ini Terbayang Anak-anak ini Ngupul Nanti di Malmasar Bersama Untuk Bisa ketemu Dengan Allah Dan Rasulnya Karena Tidak ada Yang Seindah Anak-anak Yang bisa Ngapal Quran Bisa menyelamatkan Dirinya Dunia akhirat Dunia Dia selamat Akhirat Dia selamat Dikena Sebaik-baik Umat Amba Allah Amba yang Belajar Quran Dan mengajarkannya Tim Liputan Dias Media Mengabarkan